Viral tokek seharga 1 triliun rupiah, ternyata ini yang bikin mahal. Kok bisa ya tokek dipatok dengan harga mahal? Mari kita simak bersama. Berdasarkan pengakuan pria di dalam video, tokek yang ia bawa disebut dengan nama tokek julum-julung. Ini tokek julum-julung di NTB, panjang 85 cm, ujar pria itu seperti terdengar dalam video yang dibagikan ulang. Pemilik tokek tersebut, kata pria itu, adalah seseorang bernama Zaki yang tinggal di Lombok. Ini yang punya Zaki, di Lombok, ujarnya. Ia pun mengatakan bahwa tokek tersebut ingin ia jual seharga rep 1 triliun kepada siapa saja yang berminat. Saya mau jual 1T triliun, ujar pria itu sambil memegang tokek tersebut dengan kedua tangannya. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan momen transaksi jual-beli hewan tokek senilai 10 miliar rupiah, juga sempat viral di media sosial pada Mei tahun 2020 lalu. Dilihat dari video yang beredar, tampak seorang pria pemilik tokek tersebut bersalaman dengan lelaki yang membeli hewan peliharaannya itu seharga 10 miliar rupiah. Pada tanggal 9 Maret tahun 2020, kami melakukan transaksi TR tokek ukuran 45 cm punya Bapak Namik dari Magelang, ini otorita buyer Bapak Hartomi, dengan uang keseriusannya kurang lebih kami bawa rep 10 miliar, ujar seorang pria yang merekam transaksi tersebut. Dalam video, terlihat setumpuk uang yang disebut berjumlah 10 miliar rupiah berjejer di meja di lokasi transaksi. Ini contoh yang kita bawa Pak, masih ada lagi di belakang, kata perekam video sambil memperlihatkan uang transaksi tersebut. Jadi bagi pemilik tokek atau kuasa barang dari owner, silahkan bawa barangnya dengan benar kalau mau ditransaksi. Ini bukti dana keseriusan dari kami Pak, sambungnya. Sang perekam video juga memperlihatkan tokek yang dipegang oleh si pemilik tokek tersebut. Ini si pemilik Pak Namik dari Magelang, ini tokeknya Pak udah kami transaksikan mungkin besok bisa penyelesaian, ujarnya. Video transaksi jual-beli tokek di Magelang tersebut sontak membuat netizen yang menyaksikannya tercengang. Pasalnya, hanya untuk membeli hewan itu, sang pembeli rela mengeluarkan duit sebanyak rep 10 miliar. Kenapa harga tokek mahal? Kok bisa si tokek dipatok dengan harga fantastis? Nah, ternyata tokek memang memiliki nilai jual tersendiri. Bahkan harga tokek ada yang sampai miliaran rupiah. Tokek yang mempunyai berat hingga 5 ons dapat dijual hingga 1 miliar rupiah, ungkap muri, seorang pedagang hewan di pasar burung pramuka, seperti dikutip dari antara. Dihargai tinggi karena binatang dengan nama ilmiah gecko-gecko itu dipercaya berhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Tokek yang mempunyai berat 5 ons sudah memproduksi liur dan empedu. Air liur dan empedu itulah yang dipercaya berhasiat untuk menyembuhkan penyakit, bahkan AIDS, lain muri. Tapi ukuran tokek rata-rata kecil hingga susah mendapat tokek seberat 5 ons. Muri bilang, tokek seberat 5 ons bisa berumur hingga puluhan tahun. Ukurannya sekira sepanjang botol air mineral kemasan 1 liter. Untuk pengobatan, tokek bisa langsung dikonsumsi dagingnya, bahkan di beberapa tempat daging tokek dikonsumsi dalam bentuk sate tokek, kata Muri. Meski mahal, khasiatnya belum terbukti manjur. Tokek kerap diekspor ke luar negeri sebagai penyembuh obat HIV AIDS dan anti-tumor. Tokek juga digunakan dalam pengobatan tradisional China atau Traditional Chinese Medicine TCM. Tapi perlu diketahui, ternyata khasiat tokek untuk kesehatan belum terbukti. Diberitakan Asia One pada 2011 lalu, Direktur Komunikasi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Christy Feig, melalui email ke New Strides Times mengatakan, klaim bahwa tokek dapat menyembuhkan penyakit sama sekali tidak memiliki kredibilitas dan desas-desus bahwa reptil itu dapat membantu meringankan penyakit AIDS tidak benar. Jangan memburu tokek. Mahalnya harga tokek membuat perburuan terhadap hewan tersebut semakin gencar. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Nurli Etlinar, mengimbau warga jangan memburu tokek karena dapat merusak ekosistem habitat lingkungan. Tokek berguna bagi lingkungan dan manusia. Tokek berperan untuk mengendalikan hama dan mempertahankan ekosistem yang rapuh. Di alam, tokek adalah predator pemakan serangga dan cacing. Di antaranya memakan berbagai jenis nyamuk, termasuk nyamuk Aedes aegypti pembawa virus demam berdarah, DBD. Setiap tahun tingginya penderita DBD disebabkan berkurangnya tokek. Bahkan di rangkas bitung satwa tokek sudah langka dan tidak terdengar lagi bunyi tokek di malam hari, kata Nurli memungkasi.